Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa akibat curah hujan yang tinggi di kawasan Pangalengan Kabupaten Bandung pada minggu sore hingga malam kemarin, sejumlah bencana dari mulai banjir bandang, longsor hingga TPT kantor desa Amruk terjadi di desa Margamulya. Beruntung sejumlah kejadianah tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Namun demikian pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan selanjutnya bagi warga-warga yang terdampak. Inilah video amatir yang direkam oleh warga yang memperlihatkan detik-detik terjadinya banjir bandang di RT1 RW14 Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang terjadi pada minggu petang 7 Januari 2024 saat kawasan ini diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Debit air yang besar dari luapan daerah aliran Sungai Cisangkui di kawasan tersebut masuk hingga ke dalam rumah warga dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Pasca kejadian, Senin pagi 8 Januari 2024, aparat desa didampingi oleh anggota Pohseh Pengalengan mendatangi lokasi bencana banjir bandang tersebut. Terdata sedikitnya 19 rumah warga terdampak banjir bandang dan menyebabkan hampir seluruh perabotan rumah tangganya hanya terkena material lumpur yang terbawa air. Bahkan sumur yang digunakan warga sehari-hari untuk keperluan mandi dan mencuci baju tercampur dengan air lumpur. Untuk membersihkan material lumpur yang terbawa air ke dalam rumah ataupun area teras, warga berupaya suadaya dengan peralatan seadanya sembari menunggu tibanya petugas BPBDK Bupaten Bandung untuk melakukan proses asesmen dan pengajuan bantuan. Menurut salah seorang warga banjir bandang yang menyebabkan air hingga masuk ke dalam rumah dan berimbas pada kerusakan perabotan rumah tangga serta mengganggu aktivitas warga seperti ini baru kali pertama terjadi. Warga berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk segera memperbaiki dasci sangkui dan membuat TPT agar air tidak meluap ke rumah warga. Tak hanya banjir bandang curah hujan yang tinggi pun menyebabkan ambruknya tembok penahan tanah atau TPT sepanjang 15 meter di kantor desa Marga Mulia. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun pihak desa sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan selanjutnya dari berbagai bencana yang terjadi di desa Marga Mulia. Kemarin itu dari pihak kecamatan, baik Muspika, dari pihak Koramil, Kepolisian, dan Linmas, termasuk Damkar, kemarin kita tindak lanjut sampai sore. Saat kejadian itu? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah karena kita mengantisipasi sesepatnya, kita bergerak dengan Linmas dan lembaga desa ini, bekas-bekas puting ini diamankan, amankan dan mungkin kondisinya seperti sekarang. Sudah aman lah. Pelayanan juga tidak terganggu? Kalau pelayanan, Alhamdulillah berjalan dengan positif, tidak terganggu sedikit pun. Dan juga ada di RW14, itu kaitan koordinasi dengan Dasti Sangku, yang mana ada bantaran sungai, Derenase yang memang sudah dua tahun setengah Pak, kita sudah ajukan ke Pemda. Tapi belum ada tindak lanjut, walaupun kemarin ada sedikit yang dibangun melalui program dana desa dari pihak desa Margamul Jatuh sendiri. Benjana longsor juga terjadi di samping salah satu rumah warga di RT3 RW14 yang ditempati oleh Wanita Lansia. Longsoran tanah sepanjang 5 meter dengan ketinggian 7 meter yang mengarah ke sungai Cisangkui pun mengancam warga tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, pihak desa mengimbau masyarakat agar mengevakuasi diri serta tinggal di rumah kerabatnya yang lebih aman untuk sementara waktu. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!